Intro Namun Rupa-rupanya Gerakan Antiswa Praja itu Semakin Menghebat Kemudian Disusulaki Pada saat itu Terjadi Agresi Militer Yang kedua Tahun 48 Yang dilakukan Oleh Belanda Bersamaan Dengan itu Maka Dalam Kepatian itu Kemudian Dibumi Hanguskan Dengan Alasan Bahwa Akan Dalam Kepatian Kalau tidak Dibumi Hanguskan Akan Menjadi Markas Tentara Belanda Hal ini Yang Mengakibatkan Pemerintahan Istimewa itu Lumpuh total Melihat Kondisi Semacam ini Perkembangan Yang tidak Menentu Akhirnya Paku Buwono Ke 12 Sekitar Pada tahun 1949 Menyerahkan Pemerintahan Surakarta Pemerintahan Pusat Menunggu Situasi Kondusif Namun Semestinya Penyerahan Itu Tidak Dimaknai Dengan Serta-merta Agar Pemerintahan Pusat Dapat Berbuat Semenang-menang Terhadap Surakarta Konsekuensi Logisnya Yakni Jika Keadaan Sudah Normal Maka Pemerintah Pusat Harus Mengembalikan Kekuasaan Kepada Karaton Surakarta Hatiningrat Karena Penyerahan Kekuasaan Pada tahun 1949 Itu Hanya Bersifat Sementara Tetapi Kenyataan Yang terjadi Pada Tanggal 4 Juli 1950 Surakarta Itu Menjadi Bagian Dari Provinsi Jawa Tengah Karena Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah Yang saat itu Ditetapkan oleh Mister Asaat Seperti tertulis Pada Pasal 1 Ayat 1 Daerah yang Meliputi Karisi Denan Semarang Pati Pekalongan Banyumas Kedu Dan Surakarta Ditetapkan Menjadi Provinsi Jawa Tengah Maka Sejak Saat itulah Hilanglah Daerah Istimewa Surakarta Karena Sudah Bergabung Dengan Provinsi Jawa Tengah Terima kasih Sampai saying Banyum Jawa Tengah Sampai Sampai Hala templosi Orient